Seekor musang seputih salju sedang berlari dengan liar di hutan dengan beberapa setan mengikuti di belakangnya. Meskipun semua iblis setidaknya berada di tingkat kelima dan jauh lebih kuat daripada musang, mereka tidak berani menyakitinya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menangkapnya bahkan setelah mengejarnya dalam waktu lama. Sialan! Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu dengan satu serangan telapak tangan jika kamu terus berlari? Salah satu iblis itu meraung. Pada saat ini, musang itu tiba-tiba menggali ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Setelah pencarian menyeluruh, ekspresi wajah para ahli ras iblis berubah menjadi sangat jelek. Itu karena musang itu sepertinya telah menghilang dan tidak berada di bawah tanah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya musang itu? Jika kita tidak dapat menemukannya, kita akan mendapat masalah. Pangeran pertama pasti akan menyalahkan kita. Setelah beberapa anggota dimenrace dengan cemas mengucapkan kata-kata ini, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakang mereka. Segera, dua anggota dimenrace muncul di depan mereka. Salah satu dari mereka tampak agak muda dan memiliki wajah yang sangat tampan. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang sangat halus. Ekspresi mereka berubah secara bersamaan ketika mereka melihat mereka berdua, dan kemudian mereka membungkus rempak kepada pemuda dari ras iblis itu. Yang mulia, kenapa ku dengar kamu menemukan musang itu? Di mana sekarang? Pangeran pertama mau tidak mau bertanya ketika dia melihat perubahan ekspresi mereka. Yang mulia, kami benar-benar menemukan musang itu. Namun, setelah ia berlari ke sini, ia bersembunyi di dalam tanah dan menghilang. Salah satu iblis berkata dengan sedih. Bagaimana kalian bisa kehilangannya? Anda harus tahu bahwa itu adalah kunci menemukan api rohani. Mendengar perkataan para iblis itu, pangeran pertama langsung marah. Dia dengan susah payah menghabiskan begitu banyak waktu mencari musang salju pemakan emas di pegunungan bersalju ini. Siapa yang mengira iblis akan kehilangannya pada saat yang genting? Pada saat ini, pria parubaya yang berbudiluhur di samping pangeran pertama tersenyum dan berkata, Yang mulia, tidak perlu marah. Musang salju pemakan emas ini tidak memiliki teknik terowongan apapun. Ada kemungkinan besar ia menghilang. Karena ada alam rahasia di sini. Karena ada alam rahasia di sini, kemungkinan besar itu adalah tempat persembunyian api spiritual. Bukankah kamu mengatakan bahwa api spiritual tidak ada di sini, tetapi di gunung bersalju di utara? Pangeran pertama bertanya dengan ragu. Itu hanya tebakan penatua bula. Jika penatua bula ada di sini saat ini, saya khawatir dia akan mengatakan hal yang sama seperti saya, kata iblis parubaya itu sambil tersenyum. N, kalau begitu mari kita tunggu sampai penatua bula datang. Pangeran pertama menganggup dan tersenyum. Jika itu benar-benar ada di sini, maka kita tidak perlu membuang waktu untuk mencari. Setelah menunggu beberapa saat, seorang lelaki tua akhirnya sampai di lokasi mereka. Tetua bula, disinilah musang salju pemakan emas menghilang. Tetua Yier berkata bahwa mungkin ada alam rahasia di sini, dan bahkan mungkin itu adalah lokasi api spiritual. Datang dan lihatlah, mahkota pangeran langsung berkata ketika melihat yang lebih tua. Mendengar perkataan pangeran pertama, mata lelaki tua itu langsung berbinar. Dia menganggup dan berkata, bagus. Dia adalah rune master yang kuat, jadi eksplorasi semacam ini secara alami dilakukan olehnya. Penatua segera menyiapkan runic magic array kecil di tempat kejadian. Setelah diaktifkan, runic magic array kecil segera mulai bergetar. Melihat ini, senyuman segera muncul di wajah sesepu itu. Putra mahkota, aku telah mendeteksi keberadaan susunan rahasia di bawah. Selain itu, energi di dalamnya tampaknya tidak lemah. Tampaknya seharusnya ada dunia rahasia yang cukup besar di sini. Karena ada dunia rahasia di dalamnya. Gunung bersalju ini, kemungkinan besar ada hubungannya dengan api spiritual. Ada 80 hingga 90 persen kemungkinan api spiritual berada di alam rahasia. Hahaha, bagus sekali. Pangeran pertama tidak bisa menahan tawa liar. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, akhirnya ada pahala. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Aku benar-benar tidak menyangka musang salju pemakan emas pada akhirnya akan kembali ke rumahnya. Pada saat ini, iblis lainnya menghela nafas. Musang salju pemakan emas adalah sejenis musang yang melahap zat logam. Musang jenis ini sangat langka, dan setan-setan ini baru menemukannya setelah datang ke gunung bersalju ini. Mereka datang ke sini untuk mencari api emas, dan karena musang salju pemakan emas hidup dengan melahap logam, ia pasti menetap di dekat api emas. Oleh karena itu, setelah menemukan musang salju pemakan emas, mereka langsung ingin menangkapnya dan membawanya ke api emas. Siapa sangka meskipun musang salju pemakan emas tidak kuat, namun kemampuannya untuk melarikan diri sangatlah luar biasa. Mereka mengejarnya dalam waktu yang lama, namun tetap tidak dapat menangkapnya. Bahkan terkadang mereka hampir kehilangannya. Namun untungnya, ia akhirnya berlari kembali ke rumahnya. Selamat kepada lembah kegelapan kita. Selama pangeran ke-6 memperoleh api spiritual, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, memenangkan kompetisi dan menangkap Putri Lansi akan menjadi hal yang mudah. Pada saat itu, cekungan walan akan berada di kantong lembah kegelapan kita. Ini juga berkat upaya semua orang. Saya akan memberitahu ayah saya tentang hal ini, dan ketika saatnya tiba, Anda semua akan diberi imbalan. Pangeran pertama tersenyum. Setelah jeda, dia mengutuk, jika pangeran ke-6 lebih berbakat, dia tidak perlu mencari api spiritual, dan dia bisa langsung menempati posisi pertama. Dia memiliki garis keturunan keluarga kerajaan. Mendengar perkataannya, iblis lainnya dengan bijak memilih untuk tidak menjawab. Baiklah, Tetua Bula, bagaimana kita bisa memasuki wilayah rahasia yang tersembunyi ini dan mendapatkan api spiritual? Kemudian, pangeran pertama memandang Penatua Bula dan bertanya. Penatua Bula berkata, orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan susunan sihir rahasia di wilayah rahasia ini. Hem, mendengar kata-katanya, pangeran pertama hanya bisa mengerutkan kening. Penatua Bula buru-buru berkata, namun, pangeran pertama, Anda tidak perlu khawatir. Wilayah rahasia di bawah sepertinya terbuka sesekali, dan pintu masuknya tepat di bawah kaki kita. Tetaplah di sini. Oh, kapan bukanya? Wajah pangeran pertama segera menunjukkan ekspresi gembira. Mungkin dalam tujuh atau delapan hari. Selama hari-hari ini, saya akan tinggal di sini dan mengamati dengan cermat runik magic array untuk menentukan waktu pembukaan, kata Penatua Bula. Baiklah, pangeran pertama mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah tetua lainnya dan berkata, Elder Il, bagaimana situasi di luar pegunungan bersalju akhir-akhir ini? Pangeran pertama, jangan khawatir. Selain kami, tidak ada kekuatan besar lain yang muncul di pegunungan bersalju ini, dan iblis lain yang memasuki area ini telah lama dibunuh atau diusir oleh kami. Oleh karena itu, dalam tujuh atau delapan hari ini, sama sekali tidak ada orang yang dapat mengancam kita. Penatua Il tersenyum. Itu bagus. Pangeran pertama mengangguk, lalu memperingatkan, namun, kamu tidak boleh gegabuh. Kamu harus mengamati dengan cermat situasi di luar pegunungan bersalju, kalau-kalau ada yang mengetahui bahwa api spiritual ada di sini. Ya, setan-setan di sekitarnya segera berteriak serempak. 762. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang bersembunyi di pohon besar tidak jauh dari situ. Orang itu secara alami adalah Linlong. Dia telah mengikuti di belakang beberapa prajurit klan iblis dan mengikuti mereka sampai ke sini. Dia telah menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Linlong tidak mengira mereka berasal dari lembah kegelapan dan datang ke sini sebelum dia untuk mencari api spiritual. Jika dia tidak secara kebetulan melihat beberapa prajurit klan iblis tadi, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan tempat ini. Pada saat ini, penilaiannya sama dengan penilaian Penatua Bula. Ini seharusnya menjadi tempat di mana api rohani disembunyikan. Namun, meskipun dia menemukan tempat ini melalui orang lain, dia tidak senang. Ini karena orang-orang di lembah kegelapan tidaklah lemah. Jika mereka semua menjaga pintu masuk, akan sulit baginya untuk masuk. Selain itu, yang mengejutkan Linlong adalah apa yang dikatakan klan iblis. Kedengarannya pangeran ke-6 dari lembah kegelapan benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Linlong menduga pangeran ke-6 seharusnya menggunakan identitas tertentu untuk bersembunyi di kekuatan tertentu di cekungan walan. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Oleh karena itu, Linlong untuk sementara mengingatnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk memasuki pesawat rahasia ketika pesawat itu terbuka. Setelah berpikir sejenak, Linlong tersenyum karena dia telah menemukan cara untuk masuk. Untuk memastikan bahwa Penatua Bula benar, Linlong memanfaatkan momen ketika dua prajurit klan iblis yang berdiri di pintu masuk tidak memperhatikan untuk menyelidiki. Hasilnya serupa dengan apa yang dikatakan Penatua Bula. Tentu saja, dia punya cara untuk membuka formasi sihir rahasia. Namun, jika dia melakukan itu, pasti akan terdengar suara yang keras. Pada saat itu, orang-orang di lembah kegelapan mungkin akan tertarik sebelum formasi sihir Rise dapat dibuka. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat dilakukan. Dia hanya bisa menggunakan metode yang baru saja dia pikirkan. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Linlong meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, dia menemukan banyak pemandu di dekat Pegunungan Bersalju dan memberi mereka beberapa informasi sehingga mereka dapat membawanya keluar dari tempat ini dan menyebarkannya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari ini, orang-orang di lembah kegelapan merasa semakin tidak nyaman. Ini karena mereka menyadari bahwa semakin banyak seniman bela diri di luar yang ingin memasuki Pegunungan Bersalju. Selain itu, jelas ada seniman bela diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka mendapatkan informasi yang membuat wajah mereka menjadi jelek. Sebenarnya ada yang membocorkan kabar tentang api rohani. Siapa yang membocorkan informasi ini? Setelah mengkonfirmasi informasi ini, Putra Mahkota menjadi marah. Awalnya, dia akan bisa menyimpan roh api untuk dirinya sendiri. Tapi kelihatannya sekarang, segalanya akan berubah. Tidak mungkin bawahannya menyebarkan informasi seperti ini. Sekalipun mereka melakukannya, mustahil hal itu diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu, pangeran pertama merasa pasti ada seseorang yang melihat apa yang mereka rencanakan dan menyebarkan berita tersebut. Selama aku tahu siapa orang itu, aku pasti akan memotongmu menjadi delapan bagian. Pangeran pertama mengutuk. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengumpat seperti ini karena dia tidak tahu siapa orang itu. Yang mulia, kami telah menemukan Putra Tertua dan kedua Yun Lang di luar, serta beberapa tetua mereka. Ada juga beberapa kekuatan di luar ekstrim North. Namun, tidak ada orang dari kekuatan besar itu. Dua hari kemudian, Penatua Iyir melaporkan. Informasi ini membuat pangeran pertama menghela nafas lega. Dia juga tahu ini karena waktunya singkat. Jika lebih lama lagi, berita itu akan menyebar ke luar ekstrim North. Kemudian, kekuatan besar pasti akan mengirim orang untuk merebut api spiritual. Pada saat itu, akan semakin sulit mendapatkan api spiritual. Elder Il, apakah kamu menemukan jejak Yun Lang? Pangeran pertama kemudian bertanya. Di seluruh ekstrim North, orang yang paling ditakuti oleh pangeran sulung adalah Yun Lang. Jika Yun Lang muncul, mereka akan hancur. Saya belum melihat jejak Yun Lang. Saya menduga itu karena dia sedang berkultivasi secara tertutup. Ketika kami berada di Cloud City, kami samar-samar mendengar informasi ini, kata Penatua Iyir. Cloud City adalah kota terbesar di ekstrim North. Disitulah pasukan Yun Lang berada. Oh itu bagus. Pangeran pertama merasa lebih santai. Suruh mereka memperhatikan penyelidikannya. Kalau tidak ada yang penting, jangan berkonflik dengan setan lain, perintahnya lalu. Sejak dua hari lalu, ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk tidak melakukan pembantaian. Jika hal ini terus berlanjut, pasti akan menimbulkan kemarahan masa. Pada saat itu, mereka mungkin akan diusir dari dunia rahasia bahkan sebelum dunia rahasia itu dibuka. Pada hari sebelum dunia rahasia dibuka, banyak faksi telah berkumpul di dekat pintu masuk dunia rahasia. Tempat yang semula sepikini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Namun, mereka tidak terlibat konflik apapun. Mereka tidak ingin menderita kerugian apapun sebelum memasuki dunia rahasia. Bawahan pangeran pertama masih dengan kuat menduduki pintu masuk dunia rahasia. Tentu saja, ini juga karena iblis lain tidak mengetahui pintu masuknya secara pasti. Kalau tidak, mereka pasti sudah mulai memperebutkannya. Namun, sebelum dunia rahasia terbuka, iblis yang memasuki area tersebut menemukannya. Ini karena sudah ada fluktuasi energi di pintu masuk dunia rahasia. Selama kekuatan seseorang berada di atas alam master bela diri, mereka akan dapat merasakan fluktuasinya. Melihat pusat fluktuasi adalah tempat bawahan pangeran pertama berdiri, iblis di sekitarnya segera mengepung mereka. Bawahan pangeran pertama hanya bisa menghadapi iblis di sekitarnya dengan ekspresi gugup. Tentu saja, mereka tetap tidak terlibat konflik. Sebaliknya, mereka hanya berdiri saling berhadapan. Jadi itu pangeran foke, aku tidak menyangka suasana hatimu begitu baik untuk datang ke ekstrim nord kami dari Dasvali. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba keluar dari kelompok dan berkata, Pangeran foke pertama di Lembah Senja. Jadi itu orang-orang dari Lembah Senja. Pantas saja ada begitu banyak pakar. Tapi bukankah agak tidak baik jika Dasvali datang ke ekstrim nord kita untuk mengambil sesuatu? Setelah mendengar ini, iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang tampaknya kuat di depan mereka sebenarnya berasal dari keluarga kerajaan Lembah Senja. Wajah pangeran foke berkedut. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah pemuda itu dan berkata, Tuan Bur, pemandangan bersalju di ekstrim nord Anda terlalu indah. Oleh karena itu, saya harus melakukan perjalanan ke sini. Tuan Bur ini tidak lain adalah putra Sulung Yun Lang. Cek-cek, Pangeran foke, jangan bertele-tele. Anda datang ke sini untuk mencari api spiritual, kan? Namun, ini adalah wilayah ekstrim nord kita. Bagaimana Anda, orang luar, bisa mengambil keputusan di sini? Ekspresi Tuan Bur tiba-tiba berubah. Setelah itu, dia mulai menghasut setan-setan di sekitarnya. Benarkan, semuanya. Ini adalah wilayah ekstrim nord kita. Bagaimana dia, orang luar, bisa mengambil keputusan di sini? Usir mereka, usir mereka dari ekstrim nord kita. Apiro ini milik ekstrim nord kita. 763 Untungnya, meskipun iblis di sekitarnya gelisah, tidak satupun dari mereka yang berani keluar dengan gegabuh karena takut akan kekuatan mereka. Namun, pada saat ini, iblis berkepala banteng dan bertubuh manusia tiba-tiba didorong keluar dan menyerang ke arah kiri mereka. Khawatir iblis di pihak pangeran foke akan bergerak, iblis berkepala banteng itu tidak punya pilihan selain mengirimkan serangan telapak tangan ke arah anak buah pangeran foke. Anak buah pangeran foke tentu saja tidak akan duduk diam, jadi dia langsung membalas serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan itu mendarat. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, iblis berkepala banteng itu langsung terlempar. Setelah mendarat di tanah, dia mengeluarkan setegup darah dan pingsan. Meskipun mereka tahu bahwa seseorang dengan sengaja mengusir iblis berkepala banteng itu, pemandangan ini benar-benar membuat marah para iblis paling utara. Beraninya kamu menyakiti bangsaku dari iblis paling utara. Kamu mendekati kematian. Di tengah suara gemuruh seperti itu, iblis paling utara segera bergegas keluar dan menyerang pembuat onar anak buah pangeran foke. Dalam sekejap mata, iblis paling utara telah tiba di depan pihak lain dan langsung meninju. Segera setelah kekuatan tinju dilepaskan, iblis melihat api hijau yang sangat aneh menyala pada kekuatan tersebut. Nyala api ini seperti tanaman merambat hijau yang terjerat. Itu adalah api anggur hijau. Itu adalah iblis paling utara kami, pakar alam Raja Beladiri LV6, Sawyer. Haha, orang itu sudah selesai. Melihat nyala api ini, mereka yang mengetahui barangnya langsung berteriak. Di tengah sorak sore iblis paling utara, api tanaman rambat hijau seperti langit yang dipenuhi tanaman merambat hijau yang menyapu ke arah pihak lain. Wajah bawahan pangeran foke langsung berubah kaget. Dia hanya berada di alam Raja Beladiri LV5 dan tidak memiliki api spiritual apapun pada dirinya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pihak lain? Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Api pihak lain sudah menerkam ke arahnya. Namun, saat dia terkejut dan berpikir bahwa dia akan dipukul oleh pihak lain, sebuah kekuatan datang dari samping dan langsung memblokir di depannya. Yang paling membuatnya bahagia adalah nyala api di pasukan itu seperti ribuan pedang tajam yang melonjak. Bukankah ini api spiritual pangeran pertama, api 10 ribu pedang? Meskipun api tanaman merambat hijau sangat kuat, bagaimana bisa ia menandingi api 10 ribu pedang? Benar saja, ketika miriat sword flame muncul, itu seperti segudang pedang tajam yang menebas secara serempak, segera membelah api tanaman merambat hijau. Dalam sekejap mata, aura api tanaman merambat hijau yang sangat kuat telah menghilang tanpa jejak. Of! Ketika api tanaman rambat hijau diputus, Sawyer memuntahkan seteguk darah akibat serangan balasannya. Lawannya jauh lebih kuat darinya. Bagaimana dia berani bertarung langsung? Dia dengan cepat mundur. Ini adalah api 10 ribu pedang. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Api anggur hijau sangat kuat, tapi bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Setan-setan di ujung utara semuanya berteriak ketakutan. Mereka jelas menderita kerugian, tapi saat ini, siapa yang berani tampil menonjol? Tentu saja, jika bukan karena mereka semua ingin mendapatkan api spiritual di dalam, pasti ada seseorang yang menonjol. Api 10 ribu pedang memang kuat. Pangeran Foke, kami akan mengingat hutang ini. Setelah kami mendapatkan api spiritual di dalam, kami akan menyelesaikan masalah dengan lembah senja Anda di utara jauh. Pangeran Bur mencibir. Sebagai putra tertua Yun Lang, dia mungkin tidak bisa membalikkan keadaan, tapi dia tidak boleh kehilangan momentum. Begitukah? Maka lembah senja kami akan menemanimu kapan saja? Jawab Pangeran Foke. Sebagai putra mahkota lembah senja, dia belum pernah diancam seperti ini sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan menundukkan kepalanya. Eh, apa itu? Pada saat ini, ras iblis dari ekstrim utara tiba-tiba berteriak karena terkejut. Setiap anggota di Menrace mengalihkan pandangan mereka ke belakang Pangeran Foke. Pangeran Foke dan para iblis lainnya juga menoleh. Dengan satu pandangan, mereka begitu terkejut hingga mulut mereka ternganga. Karena di belakang mereka, muncul lingkaran cahaya putih. Arai sihir rahasia akan segera terbuka. Ini adalah lingkaran cahaya yang membatasi jumlah orang yang bisa masuk. Jumlah lingkaran cahaya mewakili jumlah orang yang bisa memasuki wilayah rahasia. Hanya ada enam belas lingkaran cahaya, artinya hanya enam belas orang yang bisa masuk. Untuk sesaat, suara seperti itu bergema di seluruh gunung bersalju. Alasan mengapa mereka mengetahuinya dengan jelas adalah karena ada banyak wilayah rahasia di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun para iblis belum pernah melihat wilayah rahasia seperti itu sebelumnya, mereka dapat memahami apa yang diwakili oleh lingkaran cahaya ini dari orang lain. Mengetahui bahwa hanya enam belas orang yang bisa memasuki wilayah rahasia, para iblis yang hadir menjadi lebih berhati-hati. Mereka awalnya mengira semua orang bisa memasuki wilayah rahasia, tetapi siapa yang menyangka hal ini akan terjadi? Lingkaran cahaya mulai menyusut. Saat lingkaran cahaya menyusut hingga lingkaran terakhir, tidak akan ada cara untuk memasuki wilayah rahasia. Setelah beberapa saat, anggota di menerace lainnya berteriak seperti ini. Di tengah teriakan tersebut, iblis yang hadir segera bergegas menuju lingkaran cahaya. Hanya ada enam belas tempat, dan mereka tidak ingin orang lain memimpin. Bahkan putra tertua Yun Lang tidak peduli dengan bawahannya, dan langsung bergegas menuju lingkaran cahaya. Namun, bagaimana mungkin bawahan pangeran Foke, yang menjaga lingkaran cahaya, membiarkan iblis dari ujung utara menyerbu dengan begitu mudah. Saat ini, mereka tidak merasa was-was. Satu demi satu, mereka menggunakan kemampuan terkuat mereka untuk membunuh iblis yang menyerbu. Tentu saja, mereka tidak selalu bisa menjaga lingkaran cahaya, alasan mengapa mereka melakukan hal itu adalah untuk mengizinkan lebih banyak orang memasuki wilayah rahasia. Namun, jumlah mereka kecil, dan bagaimana mereka bisa melawan iblis dari ujung utara. Tentu saja tidak semua iblis berasal dari ujung utara, ada juga iblis dari daerah lain yang menyelinap masuk. Karena pertempuran seperti itu, seluruh pintu masuk berada dalam keadaan kacau. Ceritaan kesakitan tak henti-hentinya. Pangeran Foke adalah orang pertama yang memasuki wilayah rahasia. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaganya, dan biarkan yang lain masuk. Sebelum pangeran Foke masuk, dia menginstruksikan kedua bawahannya yang menjaga lingkaran cahaya. Iya, kedua bawahan itu menjawab serempak. Pada saat itulah mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Aura sosok ini tidak kuat, dan bahkan tidak berada di alam Raja Beladiri. Cek-cek, kekuatannya bahkan belum mencapai alam Raja Beladiri, namun dia berani memancing di perairan yang bermasalah. Kedua bawahan pangeran Foke mempunyai pemikiran yang sama. Mencari kematian, mereka berteriak serempak, dan menepukan telapak tangan mereka ke arah pihak lain. Mereka bermaksud untuk mengakhiri pihak lain dengan satu serangan telapak tangan. 764 Menurut mereka, serangan telapak tangan mereka pasti akan mengakhiri hidup iblis yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Namun, yang tidak mereka duga adalah pada saat kritis ini, pandangan mereka kabur dan mereka benar-benar kehilangan pandangan terhadap pihak lain. Kemudian, kekuatan mereka benar-benar menyerang dua iblis lainnya yang bergegas dari belakang. Ini. Adegan ini benar-benar mengejutkan kedua iblis itu. Jika bukan karena pemandangan tadi masih tergambar jelas di benak mereka, mereka pasti mengira mereka sedang bermimpi. Orang yang membuat kedua anggota demon race tercengang tentu saja adalah Linlong. Ketika dia baru saja bergegas, dia langsung mengaktifkan api penghancur ruang, menyebabkan kedua anggota ras iblis kehilangan jejaknya sejenak. Karena itu, dia bisa memasuki lingkaran cahaya. Kalau tidak, dia pasti akan diblokir di luar. Jika itu masalahnya, dengan begitu banyak iblis di luar, akan sulit baginya untuk memasuki wilayah rahasia. Faktanya, alasan mengapa begitu banyak setan berada di sini adalah karena Linlong telah membocorkan informasi tersebut kepada pemandu. Alasan mengapa begitu banyak iblis berkumpul di sini adalah secara alami untuk menciptakan situasi kacau. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk. Jika tidak, dengan bawahan pangeran foke yang berjaga di lingkaran cahaya, kemungkinan dia menyelinap masuk akan mendekati nol. Bagaimanapun, jumlah dan kekuatan iblis terlalu berjauhan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia mengerahkan api penghancur ruang secara ekstrim, masih akan sulit baginya untuk memasuki wilayah rahasia. Dengan kilatan cahaya putih, pandangan Linlong kabur dan dia mendapati dirinya berada di aula yang luas. Beberapa langkah darinya, berdiri pangeran foke dan dua tetua yang datang bersama Linlong, totalnya ada tiga klan iblis. Saat ini, tidak ada setan lain yang memasuki aula. Saat Linlong mengamati pangeran foke dan dua iblis lainnya, pangeran foke dan dua iblis lainnya juga mengamatinya dengan mata terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka terkejut karena menyadari bahwa Linlong bahkan tidak memiliki kekuatan alam Raja Beladiri. Untuk bisa menyelinap ke wilayah rahasia ini di puncak alam Marsial Overlord, nak, kamu benar-benar beruntung. Dia tidak hanya menyelinap masuk, dia juga sepertinya tidak terluka sama sekali. Kedua sesepuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka dengan takjub. Orang-orang yang menjaga pintu masuk semuanya adalah ahli di atas LV-5 Marsial King Rilem. Menurut pendapat mereka, bahkan jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan Marsial Overlord Rilem bisa menyelinap masuk, dia pasti akan terkena beberapa telapak tangan. Kalau begitu, meski dia berhasil menyelinap masuk, dia akan berada di ambang kematian. Tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan api spiritual. Di sisi lain, Linlong tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan Linlong terlalu rendah, mereka akan mengira Linlong berasal dari lembah kegelapan mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika Linlong menggunakan api penghancur spasial untuk memaksa masuk ke alam rahasia, dia juga terkena kekuatan telapak tangan kedua praktisi. Namun, dengan teknik tubuh tiraninya, dia secara alami menahannya. Namun, meskipun kamu bisa menyelinap ke alam rahasia ini, mustahil bagimu untuk mendapatkan api spiritual dengan kekuatanmu. Setelah pulih dari keterkejutannya, Penatua Bula berkata dengan dingin. Linlong hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Aula ini sangat luas. Terlepas dari energi kuat dari lingkaran sihir Rise, Linlong tidak memperhatikan hal lain. Tentu saja mereka tidak khawatir situasi ini akan terus berlanjut. Itu karena, menurut akal sehat, setelah semua orang memasuki Aula, pasti akan ada beberapa perubahan. Dalam waktu singkat Linlong melihat sekeliling, semakin banyak anggota klan iblis memasuki Aula. Dengan sangat cepat, 16 tempat terisi semuanya. Setelah ini, tidak ada anggota klan iblis lainnya yang memasuki Aula. Terbukti, itu adalah tebakan yang sangat akurat bahwa 16 lingkaran cahaya mewakili 16 anggota klan iblis. Namun, tidak seperti Linlong dan yang lainnya, anggota klan iblis ini terlihat sangat kuyuh. Hampir semuanya terluka, bahkan putra tertua dan kedua Yunlang yang kuat pun terluka. Khususnya putra kedua Nayunlang yang tubuhnya berlumuran darah. Setelah memasuki Aula, kedua putra Yunlang, serta anggota klan iblis lainnya, menatap tajam ke arah Pangeran Foke dan anggota klan iblis lainnya. Terbukti, sebagian besar luka mereka disebabkan oleh bawahan Pangeran Foke. Sambil melihat sekeliling, anggota kelompok yang sama secara alami berdiri bersama. Dalam beberapa saat, situasinya menjadi jelas. Ada total tiga kelompok. Kelompok Pangeran Foke mempunyai anggota paling banyak, yakni berjumlah lima orang. Berikutnya adalah kelompok putra sulung dan kedua Yunlang, yang berjumlah empat orang. Selain itu, dua anggota klan iblis telah membentuk kelompok kecil. Empat anggota klan iblis yang tersisa telah memasuki Aula sendirian. Secara alami, mereka terpisah dari putra sulung dan kedua Pangeran Foke dan Yunlang karena kurangnya kekuatan. Kemudian, mereka saling mendekat, namun di saat yang sama, mereka saling waspada. Untuk bisa memasuki Aula, kekuatan mereka tidak rendah. Mereka setidaknya berada di alam Raja Beladiri Eleve V ke atas. Namun, dengan sangat cepat, mereka menemukan bahwa ada prajurit Rilem Marsial Overlord yang telah menyelinap ke wilayah rahasia. Pada saat itu, anggota klan iblis yang masuk kemudian semua memandang Linlong dengan heran. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Linlong berhasil menyelinap masuk. Kelompok Pangeran Foke dan Pangeran Bur cukup kuat. Jika kita tidak bersatu, aku khawatir kita akan kehilangan hak untuk mendapatkan api spiritual. Mengapa kita berlima tidak membentuk kelompok? Pada saat ini, anggota klan iblis berkepala macan tutul menyarankan. Baiklah. Beberapa anggota klan iblis lainnya menjawab serempak. Budidaya anggota klan iblis berkepala macan tutul jelas merupakan yang tertinggi. Apalagi jika mereka tidak membentuk kelompok pasti akan dirugikan. Oleh karena itu, mereka secara alami menanggapi saran anggota klan iblis berkepala macan tutul itu. Linlong juga diam-diam berdiri di belakang beberapa anggota klan iblis. Tingkat budidayanya terlalu rendah dibandingkan dengan anggota klan iblis ini. Menghasilkan banyak uang secara diam-diam adalah cara yang harus dilakukan. Kru yang beraneka ragam, Pangeran Foke mendengus dengan nada menghina. Kata-kata seperti itu tentu saja membuat anggota kelompok yang baru terbentuk tidak senang. Namun, dengan kekuatan Pangeran Foke, mereka secara alami hanya bisa menelan amarah mereka. Setelah membentuk kelompok, beberapa anggota klan iblis untuk sementara menghela nafas lega. Selanjutnya, salah satu anggota klan iblis segera bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana kita bisa meninggalkan Aula ini? Begitu dia selesai berbicara, dinding di depan mereka tiba-tiba terbuka. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah tidak ada jalan masuk di balik tembok yang retak. Sebaliknya, lebih dari selusin binatang buas tiba-tiba melompat keluar. Apa yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah bahwa binatang buas ini sebenarnya berada di alam Raja Bela Diri Elefet. Mereka bahkan belum menyentuh api spiritual. Bagaimana mereka bisa terluka oleh binatang buas ini? Tidak, binatang buas ini tampaknya tidak memiliki spiritualitas seperti binatang buas biasa. Setelah mengamati binatang buas ini dengan cermat, mereka segera berseru di dalam hati. 765 Tidak ada kecerdasan di mata binatang-binatang ini. Apa yang terjadi? Beberapa setan mau tidak mau bertanya. Binatang buas ini seharusnya adalah bonekarune. Perhatikan baik-baik, kulit mereka bukanlah kulit binatang biasa. Kata Penatua Bula, salah satu bawahan pangeran foke. Benar, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, binatang ini bukanlah binatang biasa. Tidak hanya kulit dan matanya, bahkan bagian lainnya pun terlalu berbeda dari binatang biasa. Itu pasti seperti bonekarune. Tapi bonekarune ini terlalu kuat. Bonekarune yang pernah saya lihat paling banyak berada di puncak alam Marsial Overlord. Untuk sesaat, iblis lainnya juga mengatakan hal yang sama. Di dunia ini, bonekarune tidak punah seperti di benua mutian, namun perkembangannya tidak secepat itu. Rune pupetir adalah profesi yang sangat biasa di dunia ini. Alasannya tentu saja karena mereka tidak dapat membuat bonekarune yang kuat. Para iblis mengira akan ada beberapa perubahan jika mereka terus menunggu. Siapa sangka pada akhirnya Rune pupetir tetap tidak merespon. Mungkinkah di belakang mereka ada pintu masuk ke tempat selanjutnya? Sepertinya kita hanya bisa lewat dengan membunuh mereka. Segera, para iblis sampai pada kesimpulan ini. Namun, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang menantang Rune pupetir. Mereka takut jika mereka diserang oleh Rune pupetir pada saat yang sama, itu akan merepotkan. Untuk sesaat, pemandangannya agak sepi. Ini bukan solusi. Kita harus mencari seseorang untuk menguji boneka Rune ini. Kata putra sulung Yun Lang, Pangeran Bula. Saya setuju dengan Pangeran Bula. Karena itu masalahnya, mari kita pilih salah satu dari kita untuk mengujinya. Kata Pangeran Foke. Saya juga setuju. Setan lainnya juga mengangguk. Kami memiliki begitu banyak prajurit, dan mereka semua berada di atas Rilem Martial King. Hanya satu prajurit yang berada di puncak Rilem Martial Overlord. Oleh karena itu, saya sarankan kita membiarkan prajurit Martial Overlord menguji mereka. Bagaimanapun, ini bukan akasihan jika dia dikorbankan. Kata salah satu bawahan Pangeran Foke. Saya setuju dengan ini. Biarkan prajurit itu mencobanya. Segera, iblis di sisi Pangeran Bula juga mengangguk setuju. Untuk sesaat, semua iblis di tim Pangeran Foke dan Pangeran Bur menoleh ke arah tim Linlong. Melihat pemimpin tim Linlong masih sedikit ragu, Tuan Mudabur berkata dengan dingin, Kenapa? Orangmu itu tidak keluar dengan sendirinya, jadi kamu ingin kami menggunakan kekuatan kami untuk memaksanya keluar. Setelah mengatakan itu, dia maju beberapa langkah. Tidak hanya Tuan Mudabur, Pangeran Foke dan anggota ras iblis lainnya juga berhasil datang. Melihat situasi ini, iblis lain di tim Linlong tanpa sadar mundur. Mereka hanyalah gerombolan, dan tentu saja harus melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin menyinggung kekuatan kuat seperti Pangeran Foke dan Pangeran Bur. Pemimpin tim Linlong mundur beberapa langkah saat melihat ini. Dalam sekejap, Linlong menjadi incaran semua orang. Saudaraku, aku harus merepotkanmu untuk memeriksa boneka rahasia ini. Saat ini, Tuan Mudabanteng berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki bur berkata dengan dingin, Tidak apa-apa jika kamu tidak mau pergi. Kami akan membuangmu ke sana. Karena itu masalahnya, aku akan membantu semua orang melihatnya. Linlong tampaknya tidak peduli. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju boneka rahasia itu. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tuan Mudabur mau tidak mau berseru dengan bangga. Linlong dengan cepat sampai di depan boneka rahasia itu. Dia berhenti dan mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat. Hanya ketika iblis di belakangnya menjadi tidak sabar barulah dia terus berjalan maju. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan, boneka rahasia berbentuk harimau ganas segera menerkam ke arahnya. Begitu harimau ganas itu bergerak, boneka rahasia lainnya segera ikut bergerak juga. Masing-masing dari mereka menerkam ke arah Linlong. Setelah melihat pemandangan ini, semua iblis yang hadir menghirup udara dingin. Dari sudut pandang mereka, dengan begitu banyak boneka rahasia kuat yang menerkam ke arahnya, Linlong pasti akan mati secara tragis. Pada saat ini, mereka tentu saja senang karena telah membiarkan Linlong melakukan pengintaian terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati jika mereka pergi begitu saja. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang adalah boneka rahasia tersebut sebenarnya tidak menerkam Linlong. Kemudian, untuk beberapa alasan yang aneh, Linlong pindah ke belakang boneka rahasia tersebut. Setelah itu, boneka rahasia tersebut sepertinya telah kehilangan sasarannya dan kembali tertancap di tempat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Setelah melihat situasi ini, para iblis secara alami tercengang. Mungkinkah binatang buas ini hanya untuk pertunjukan dan tidak dapat menyakiti kita? Salah satu iblis tidak bisa tidak bertanya-tanya. Yang mulia, izinkan saya mencobanya. Setan di samping pangeran Foke sangat ingin mencobanya. Dia telah dengan jelas melihat seluruh proses perjalanan Linlong, dan dengan demikian merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah yang harus dia lalui. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin mengklaim pujian di depan pangeran Foke. Baiklah, silakan mencobanya. Pangeran Foke mengangguk. Iblis itu segera berjalan menuju boneka rahasia itu. Dia memiliki ingatan yang baik, dan jalannya persis sama dengan Linlong. Tak satupun dari iblis yang hadir dapat menemukan kesalahannya. Namun, saat dia berpikir bahwa dia bisa melewati boneka rahasia ini, binatang buas pertama yang melompat langsung menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, di tengah serangkaian jeritan yang mengental, dia langsung dicabik-cabik oleh binatang buas tersebut. Pemandangan seperti itu menyebabkan keringat dingin muncul di punggung semua iblis yang hadir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi pangeran Foke jelek ketika dia bertanya pada Linlong, yang sudah berdiri di hadapan mereka. Linlong tidak bisa diganggu olehnya, dan malah mulai memukuli dinding di depannya. Nak, kamu sebenarnya berani mengabaikan perkataan pangeran Foke, apakah kamu mendekati kematian? Salah satu bawahan pangeran Foke berkata dengan marah. Namun, Linlong menutup telinga terhadapnya, dan terus memukuli dinding. Kekuatan pukulannya tidak besar, tapi dinding di depannya mulai bergetar. Di tengah getaran seperti itu, retakan kecil benar-benar muncul di dinding, dan setiap kali Linlong dipalu, retakan itu akan bertambah besar. Jika situasi ini terus berkembang, pada akhirnya, tembok itu pasti akan retak cukup terbuka untuk dilewati Linlong. Tidak bagus, kita harus segera menyingkirkan boneka rahasia ini. Kalau tidak, jika bocah ini masuk lebih dulu, bukankah dia bisa menghilangkan api roh di depan kita? Situasi ini menyebabkan para iblis yang hadir mulai khawatir. Bahkan pangeran Foke dan pangeran Bur mengerutkan alis mereka dengan erat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah beberapa lama, pangeran Foke berkata dengan suara rendah, mari kita serang boneka rahasia ini bersama-sama. Baiklah, aku setuju, pangeran Bur hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. 766 Saat mereka bergerak, boneka Rune juga mulai bergerak, melepaskan kekuatan penuh mereka saat menerkam ke arah mereka. Untuk sementara waktu, seluruh aulah besar dipenuhi dengan kekuatan. Beberapa anggota ras iblis yang lebih lemah bahkan ditekan oleh binatang buas ini dan terluka jika mereka tidak hati-hati. Jauh lebih mudah bagi pangeran Foke dan yang lainnya untuk menghadapi boneka rahasia yang kuat. Namun, pangeran Foke harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membunuh salah satu boneka rahasia. Apa yang membuatnya tertekan adalah saat dia hendak maju, binatang buas lain yang baru saja mengalahkan anggota ras iblis segera menerkam ke arahnya. Dari kelihatannya, ia tidak ingin memberinya kesempatan untuk melewati boneka Rune dan mencapai Linlong. Pertempuran ini berlangsung hampir sepanjang dupa. Baru setelah ini mereka menghancurkan boneka Rune sepenuhnya. Bang! Setelah mengirim boneka Rune di depannya terbang dengan pukulan, pangeran Foke dengan dingin berkata kepada Linlong. Nak, kamu sebenarnya mengabaikan kata-kataku tadi. Sekarang, aku akan memberitahumu siapa bosnya. Sebagai putra mahkota Lembah Senja, siapa yang berani melanggar perintahnya? Bahkan di tempat ini, di bawah tekanan kekuatannya, bahkan anggota ras iblis seperti Bur tidak berani melawannya. Siapa sangka ia akan diabaikan oleh seorang seniman bela diri seperti Linlong? Oleh karena itu, hatinya secara alami terbakar amarah. Sekarang dia telah membunuh boneka Rune ini, dia tentu saja ingin memberi pelajaran pada Linlong. Tentu saja, pelajaran ini juga dimaksudkan sebagai peringatan bagi anggota ras iblis lainnya, agar mereka tahu betapa kuatnya dia. Saat suaranya memudar, dia hendak melangkah maju untuk membunuh Linlong. Namun, pada saat ini, terdengar suara, tabrakan. Dinding di depan Linlong benar-benar runtuh. Api roh mungkin ada di sisi lain. Semuanya, serang. Setelah melihat tembok runtuh, anggota ras iblis segera berteriak. Pada saat yang sama, semua anggota ras iblis ini bergegas menuju sisi lain tembok. Mereka tidak mau ketinggalan api roh hanya karena mereka terlambat satu langkah. Pada saat ini, Pangeran Foke tidak lagi peduli pada Linlong karena dia juga bergegas menuju sisi lain. Dalam proses ini, dua anggota ras iblis yang maju berdampingan dengannya langsung terlempar dengan satu serangan telapak tangan. Namun, saat dia melewati tembok yang rusak, dia bingung. Ini karena Linlong, orang pertama yang menerobos tembok, tidak hanya tidak terburu-buru masuk, tapi malah mundur. Setelah beberapa saat ragu, Pangeran Foke tidak peduli lagi dengan Linlong. Merebut api spiritual lebih penting. Tidak hanya dua anggota ras iblis yang dikirim terbang oleh Pangeran Foke, tiga anggota ras iblis lainnya juga dirobohkan atau dirobohkan oleh anggota ras iblis lainnya. Menahan rasa sakit di tubuh mereka, mereka segera berdiri. Setelah itu, mereka sangat bingung, karena mereka menemukan bahwa Linlong tidak terburu-buru masuk, melainkan mengambil pecahan boneka rahasia di luar aulah. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah Anda seorang master boneka rahasia? Tapi, apa yang bisa dilakukan oleh materi tak berguna ini? Terlebih lagi, Anda tidak memiliki cetak biru untuk membuat wayang tersebut, lalu bagaimana Anda bisa menggunakan bahan-bahan tersebut untuk membuatnya? Salah satu iblis tidak bisa tidak bertanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan jawaban Linlong. Oleh karena itu, dia segera berlari ke arah lain. Segera, semua iblis menghilang dari pandangan Linlong. Setelah beberapa saat, Linlong berdiri dan berjalan menuju dinding yang rusak. Setelah melewati tembok dan lorong lain, mata Linlong tiba-tiba terbuka, dan sebuah pulau kecil muncul di depannya. Sejauh mata memandang, pulau itu sepi, bahkan tidak ada bayangan anggota ras iblis yang terlihat. Linlong tidak terburu-buru ke pulau seperti anggota di menerace lainnya, tetapi langsung berjalan kembali ke aulah. Dari umpan balik dari susunan rahasia di dinding yang rusak, Linlong tahu bahwa pulau ini hanyalah tahap kedua. Selain itu, itu adalah tahap di mana mereka akan saling membunuh, dan yang selamat akan dapat memasuki tahap berikutnya. Karena itu, Linlong tidak terburu-buru. Alasan mengapa Linlong bisa melihat informasi dari Runic Array adalah karena itu sangat mirip dengan Runic Array di Secret Rune Manual. Linlong, yang telah mempelajari susunan rahasia sebelumnya, secara alami dapat melihatnya. Anggota ras iblis sepertinya tidak mengetahui hal ini, dan berpikir bahwa mereka akan dapat menemukan api spiritual di sini. Tentu saja, mereka tidak akan sesantai dia, dan mereka juga tidak akan berjalan kembali ke aulah seperti dia. Alasan kenapa dia berjalan kembali ke aulah adalah karena ini adalah tempat teraman. Begitu mereka menyadari bahwa mereka hanya bisa memasuki tahap berikutnya setelah kehilangan beberapa anggota ras iblis, mereka pasti akan mulai saling membunuh. Ketika itu terjadi, tidak akan ada tempat di pulau itu yang aman kecuali aulah. Aulah tersebut aman karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat kembali ke pulau setelah kembali ke aulah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau mencoba. Hanya Linlong, yang tahu tentang susunan rahasia, yang akan melakukannya. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa beberapa anggota di Menrace akan bergegas kembali ke aulah jika mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Namun, anggota di Menrace ini jelas tidak kuat, jadi Linlong tidak khawatir. Setelah kembali ke aulah, Linlong tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia mulai memikirkan bagaimana menggunakan pecahan boneka rahasia untuk membuat boneka rahasia yang bisa membantunya bertarung. Linlong tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil karena bahan-bahannya telah hancur, sehingga tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Namun, yang membuatnya senang adalah setelah berusaha keras, ia berhasil membuat dua buah boneka rahasia dengan bahan-bahan tersebut. Kekuatan kedua boneka rahasia itu telah mencapai alam Raja Bella diri tingkat ke-6. Tentu saja, karena kerusakan material mereka, kekuatan tempur mereka secara alami jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setelah membuat dua boneka rahasia, Linlong terus menunggu di aulah. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar dari dinding yang rusak. Segera setelah itu, anggota di Menrace yang kebingungan bergegas ke aulah. Setelah melihat Linlong, anggota ras iblis, yang jelas-jelas menghela nafas lega, mau tak mau tertegun. Setelah tertegun sejenak, dia bertanya, Saudaraku, apakah kamu tidak memasuki pulau itu? Linlong mengabaikannya dan langsung memerintahkan kedua boneka rahasianya untuk menerkamnya. Kenapa masih ada boneka rahasia? Anggota di Menrace tercengang. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, dia segera dicabik-cabik oleh dua boneka rahasia itu. Ceritan menyedihkan terdengar di seluruh aulah. Anggota di Menrace ini sebelumnya berada di tim yang sama dengannya. Selain membalas dendam, Linlong juga ingin menyesatkan anggota di Menrace yang mengejar anggota di Menrace ini dengan berpikir bahwa ada bahaya di dalam dan mereka tidak akan berani masuk dengan gegabuh. Benar saja, setelah jeritan menyedihkan itu, langkah kaki di luar tembok yang rusak itu berhenti dan dengan cepat menghilang. Berpikir sudah waktunya, Linlong akhirnya keluar dari aulah dan memasuki pulau. Saat ini, dia menyimpan dua boneka rahasia itu. 767. Di tengah pulau, dua kelompok orang saling berhadapan. Satu kelompok dipimpin oleh kedua putra Yunlang, sedangkan kelompok lainnya dipimpin oleh pangeran Foke. Kedua putra Yunlang awalnya lebih lemah dari pangeran Foke di wilayah rahasia ini, tetapi karena mereka telah bergabung dengan ras iblis lainnya, mereka mampu bertarung secara seimbang dengan pangeran Foke setelah beberapa ronde pertarungan. Setelah beberapa ronde, kedua kelompok yang berimbang itu sudah kelelahan, bahkan tubuh pangeran Foke pun penuh dengan luka. Pangeran Foke memiliki api 10 ribu pedang, sehingga kekuatannya jauh melebihi orang-orang yang hadir. Secara logika, dengan dia sebagai pemimpin, orang-orang dari lembah senja seharusnya tak terkalahkan di wilayah rahasia ini. Namun dia tidak menyangka kedua putra Yunlang memiliki api spiritual yang saling melengkapi. Meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat dibandingkan dengan pangeran Foke, namun ketika mereka bergabung, mereka mampu menekan pangeran Foke, menyebabkan pangeran Foke tidak mampu menghadapi ras iblis lainnya. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut terjebak dalam jalan buntu, sehingga beberapa anggota di Menrace sudah terluka parah, namun masih belum dapat menentukan pemenangnya. Kedua kelompok saat ini saling berhadapan untuk istirahat sejenak setelah pertarungan yang panjang. Tentu saja, kedua kelompok tidak ingin terus bertarung seperti ini, karena mereka jelas hanya berada di wilayah rahasia tingkat kedua, pertempuran sengit seperti itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus bertarung seperti ini, karena jumlah orang di pihak mereka masih melebihi jumlah orang yang memasuki wilayah rahasia tingkat berikutnya, yang berarti mereka masih harus mengurangi jumlah mereka. Karena mereka harus mengurangi jumlah mereka, mereka hanya dapat melakukannya melalui pertempuran, karena pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mau meninggalkan bawahan dan rekannya sendiri. Pangeran Foke, kita tidak bisa terus seperti ini, kenapa kita tidak memilih satu orang dari masing-masing pihak untuk bertarung, dan yang kalah akan langsung tersingkir dan dibunuh. Tuan Mudabur terengah-engah. Baiklah, ayo lakukan itu. Pangeran Foke mengangguk setuju. Karena ini bukanlah cara untuk melanjutkan. Begitu dipastikan, masyarakat di kedua kubu menjadi gelisah, karena tidak ada satupun dari mereka yang mau diseret keluar untuk berperang. Saat ini, seseorang dari sisi Pangeran Foke berdiri. Orang ini adalah salah satu bawahan Pangeran Foke selain kedua tetua. Pangeran Foke, biarkan aku yang memimpin duel ini. Dia berkata dengan berani. Bagus, seperti yang diharapkan dari keberanian lembah sejakku. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, aku akan melaporkan ini kepada ayahku dan membiarkan dia memberi hadiah kepada keturunanmu. Pangeran Foke menganggukkan kepalanya tanda setuju. Adapun orang-orang di sisi Tuan Mudabur, setelah bertukar pandang, Tuan Mudabur menunjuk ke salah satu iblis dan berkata, Tabu, kamulah yang akan bertarung. Tuan Mudabur tidak memilih anggota tim yang paling lemah. Hal ini tidak membuat iblis lain curiga, karena lawannya jelas tidak lemah. Jika mereka memilih anggota yang paling lemah, mereka pasti kalah, dan jika kalah, mereka akan kehilangan anggota. Ketika mereka memasuki wilayah misteri tingkat berikutnya, skala kemenangan pasti akan condong ke arah tim Pangeran Foke. Meskipun iblis yang ditunjukkan oleh Tuan Mudabur sedang tertekan, dia tetap segera berdiri. Baiklah, sekarang kalian berdua akan memulai duel. Yang kalah akan tersingkir dan dibunuh. Setelah Pangeran Foke dan Pangeran Bur berbicara, kedua anggota Ras Goblin itu langsung berdiri di tengah-tengah kedua kelompok tersebut dan mulai bertarung. Bawahan Pangeran Foke adalah seorang pemuda pendek dan kecil. Iblis di sisi Pangeran Bur tidak dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, dan memiliki kepala anjing dan tubuh manusia. Kedua belah pihak secara bersamaan Mi Energi Suan dan api spiritual di tubuh mereka. Iblis berkepala anjing dan bertubuh manusia menstimulasi sejenis api biru. Kekuatan serangan api ini jelas lebih kuat dari lawan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, pemuda pendek itu langsung terdorong mundur tujuh hingga delapan langkah. Namun, meskipun api spiritual pemuda pendek itu terlihat lemah, kekuatan pertahanannya jelas lebih kuat. Oleh karena itu, dia hanya terdorong ke belakang, dan iblis berkepala anjing dan bertubuh manusia tidak berada di atas angin. Setelah satu putaran penyelidikan, kedua belah pihak segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung dengan sengit. Karena kekuatan mereka setara, setelah beberapa ronde pertarungan, kedua iblis tersebut sebenarnya tidak dapat menentukan pemenangnya. Hal yang sama terjadi setelah waktu dupa, dan hal yang sama terjadi setelah seperempat jam. Wajah para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak tak terkendali. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar kedua iblis tersebut akan menderita kerugian besar. Tapi saat ini, siapa yang mau ikut berperang? Benar saja, pada akhirnya kedua iblis tersebut bertarung hingga kedua belah pihak menderita kerugian besar. Saat ini, kedua belah pihak menghela nafas lega. Meski kedua iblis tersebut tidak dapat menentukan pemenangnya, setidaknya mereka telah kehilangan beberapa anggota. Dengan cara ini, mereka bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Setelah Pangeran Foke dan Pangeran Bur menghibur mereka, kedua iblis yang penuh luka dan bahkan tidak dapat berbicara itu mati. Menurut aturan alam rahasia tingkat kedua, setelah kehilangan kedua iblis ini, mereka akan dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Oleh karena itu, mereka menenangkan diri dan menunggu alam rahasia tingkat berikutnya terbuka. Pada saat itulah mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari sisi lain. Segera setelah itu, iblis bertopeng muncul di depan mereka. Melihat iblis ini, mereka semua sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Ini karena iblis ini adalah Linlong, yang telah mereka tinggalkan sebelumnya. Kenapa kamu masih hidup? Melihat Linlong, salah satu iblis langsung berteriak. Menurut mereka, dengan kekuatan Linlong, dia pasti akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Siapa sangka dia masih hidup? Setelah pulih dari keterkejutan mereka, ekspresi anggota ras iblis di kedua sisi berubah menjadi jelek, terutama Pangeran Foke dan Pangeran Bur. Jika mereka tahu Linlong masih hidup, mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa dan tidak akan kehilangan dua bawahan mereka. Pangeran Foke dan Pangeran Bur tidak sabar untuk segera naik dan memberi pelajaran pada Linlong. Namun, mereka tetap menekan dorongan tersebut. Bagaimanapun, alam rahasia tingkat berikutnya akan segera terbuka. Terlebih lagi, jika salah satu dari mereka bergegas untuk berurusan dengan Linlong, itu pasti akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Linlong. Nak, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Di alam rahasia berikutnya, aku, Pangeran Bur, pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Pangeran Bur memarahi dengan keras karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya dengan menatap Linlong. Pangeran Bur, bagaimana saya bisa membiarkan Anda lebih unggul dalam masalah ini? Hitunglah saya, Pangeran Foke, dalam pembunuhan anak ini. Pangeran Foke juga mengatakan hal serupa. Saat kedua iblis itu mengucapkan kata-kata ini, energi melonjak dalam kehampaan. Kemudian, sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Melihat pemandangan seperti itu, iblis di kedua sisi menyerbu masuk lagi. 768 Dengan kilatan cahaya putih, Linlong mendapati dirinya berada di arena seni bela diri yang dapat menampung ribuan orang. Arena seni bela diri sangat luas dan kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Mengapa tidak ada api rohani? Mungkinkah ada level berikutnya? Apakah ini berarti kita harus berjuang untuk ronde berikutnya sebelum sisa yang tersisa dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya? Menyaksikan pemandangan ini, wajah semua iblis yang hadir menjadi gelap. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat melihat api rohani di sini, tetapi tidak ada bayangannya sama sekali. Namun, saat ini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, dunia rahasia belum memberikan petunjuk apapun. Saat iblis-iblis ini diam-diam merenung, sebuah suara halus bergema di seluruh arena seni bela diri. Hanya empat orang yang bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Hanya empat orang yang bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Itu berarti kedua kelompok iblis harus bertarung satu sama lain, dan beberapa dari mereka harus mati sebelum mereka dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Begitu dia memahami hal ini, salah satu iblis di sisi Tuan Mudabur segera memanfaatkan waktu ketika Penatua Bula di sisi Pangeran Fokeh sedang mempelajari lingkungan sekitar untuk menyerang punggung Penatua Bula. Penatua Bula ceroboh dan dikirim terbang oleh telapak tangan. Meskipun telapak tangan itu tidak membunuhnya, namun cukup melukainya. Situasi ini membuat marah Pangeran Fokeh. Beraninya kamu diam-diam melukai bangsaku. Pangeran Fokeh meraung. Begitu suaranya turun, dia segera mengaktifkan api 10 ribu pedang dan menyerang lawannya. Dalam sekejap, kekuatan yang sepertinya bercampur dengan puluhan ribu pedang tajam langsung menyerang iblis yang melancarkan serangan diam-diam ke Penatua Bula. Iblis yang baru saja berhasil melakukan serangan diam-diam tidak menyangka serangan Pangeran Fokeh akan datang secepat itu. Sebelum dia sempat bereaksi, api 10 ribu pedang telah menelan tubuhnya. Ah 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 ah. Setelah serangkaian jeritan yang menyedihkan, tubuh iblis itu ditusuk dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya oleh Pangeran Fokeh. Dalam sekejap mata, dia mati di dunia rahasia ini. Setelah kehilangan bawahan yang cakep dalam waktu sesingkat itu, hanya menyisakan tiga iblis di pihak mereka, Tuan Mudabur dan saudaranya tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka segera mengaktifkan energi mistik dan api spiritual di tubuh mereka dan menyerang Pangeran Fokeh. Penatua Il di pihak Pangeran Fokeh juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis yang tersisa di pihak Tuan Mudabur. Bagaimanapun, hanya empat dari mereka yang bisa memasuki alam mistik berikutnya, jadi mereka tidak punya pemikiran lain. Untuk sementara waktu, hanya Linlong dan Penatua Bula yang terluka yang tidak bertarung. Linlong tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, dia berjalan menuju tengah tempat latihan. Ketika dia tiba di tengah lapangan pelatihan, Penatua Bula, yang jelas-jelas telah meminum obat penyembuh, juga berdiri di hadapannya. Meskipun dia terluka, Penatua Bula percaya bahwa dia, yang memiliki kekuatan alam Raja Beladiri LV6, dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Nah, bagaimana tepatnya kamu tidak terluka oleh boneka rahasia tadi? Penatua Bula tidak menyerang, melainkan bertanya. Sebagai seorang Rune Master, dia tahu bahwa Linlong harus memiliki pemahaman tentang lingkaran sihir Rise di aula agar dapat melewati boneka Rune dengan mudah. Namun, dia, yang berpikir bahwa dia sangat mahir dalam Rune, tidak dapat melihat kekurangan apapun dalam formasi sihir rahasia sama sekali. Itu sebabnya dia sangat ingin tahu jawabannya. Terlalu banyak yang ingin dikatakan. Penatua Bula, saya khawatir Anda tidak akan mengerti bahkan jika Anda menghabiskan beberapa hari untuk memikirkannya. Linlong tersenyum tipis. Dia bisa melewati penghalang Rune Pupets bukan hanya karena dia tahu tentang formasi sihir rahasia di aula, tetapi juga karena api penghancur ruang dan teknik tubuhnya. Bagaimana dia bisa memberitahu Penatua Bula tentang hal ini? Wajah Tua Penatua Bula berkedut sebelum dia berkata, Baiklah, mari kita lewati pertanyaan ini untuk saat ini. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa lolos dari pencarian begitu banyak orang di pulau tadi? Ini juga merupakan pertanyaan yang dia tidak mengerti. Pulau tadi tidak sebesar itu, dan Penatua Bula tidak mengira Linlong punya tempat untuk bersembunyi. Tidak hanya Penatua Bula, tetapi iblis lainnya juga tidak dapat memahaminya. Aku, bersembunyi di aula pertama. Linlong berkata dengan lemah. Saat ini, tidak ada konsekuensi buruk jika mengatakan kebenaran, jadi Linlong hanya menjawab Penatua Bula dengan jujur. Omong kosong, saat aku mengejar orang itu tadi, dia langsung mati setelah memasuki aula. Bagaimana mungkin seseorang bersembunyi di aula? Penatua Bula mau tidak mau berkata. Tadi, dia memang mengejar orang itu dan langsung mendengar teriakan orang itu. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk memasuki aula, dia juga tidak berpikir akan ada seseorang yang bersembunyi di aula. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Linlong merentangkan tangannya. Nak, aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Namun, aku tidak khawatir kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya, karena kamu akan segera ditangkap olehku. Jika saatnya tiba, dengan metodeku, aku tidak takut, bahwa kamu tidak akan mengatakan kebenaran. Kata Penatua Bula dengan dingin. Elder Bula, jangan bertengkar denganku. Pergi dan bantu tuanmu. Linlong tersenyum tipis. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Kemudian, banyak rune tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Setelah itu, sosok Linlong melintas dan tiba-tiba menghilang di antara rune tersebut. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya empat orang yang bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya? Penatua Bula merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bergegas menuju tempat Linlong menghilang. Begitu dia tiba, dia memeriksa tempat itu dengan cermat. Wajah Penatua Bula langsung menjadi jelek. Dia bisa melihat bagaimana Linlong meninggalkan tempat ini karena ada rune magic array kecil di sini. Melalui rune magic array ini, seseorang dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Penatua Bula, apa yang terjadi? Di sisi lain, pangeran Voke berteriak. Meskipun dia bertarung dengan Tuan Mudabur dan dua iblis lainnya, dia tetap memperhatikan situasi di sekitarnya. Melihat Linlong tiba-tiba menghilang, dia secara alami segera bertanya kepada Penatua Bula tentang hal itu. Ada rune magic array kecil di sini. Anak itu melewati rune magic array ini untuk memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Wajah Penatua Bula jelek saat dia berkata. Bukankah mereka bilang hanya empat orang yang boleh masuk? Apa yang terjadi? Pangeran Voke langsung mengumpat dengan marah. Pangeran Voke bukan satu-satunya yang marah. Setan-setan lainnya juga sangat marah. Mereka tidak menyangka akan tertipu oleh roh pembentuk alam rahasia. Siapa tahu, Penatua Bula memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tunggu apa lagi sekarang? Cepat masuk, kata Pangeran Voke. Aku tidak tahu cara mengaktifkan rune magic array ini. Wajah keriput Penatua Bula berkedut. Melihat situasi telah berubah, Tuan Mudabur dan saudaranya pun berinisiatif untuk berhenti berkelahi. Sepasang iblis lainnya juga berhenti berkelahi dan bergegas ke tempat Penatua Bula berada. Di bawah pengawasan orang banyak, Penatua Bula mencoba metode lain. Namun, karena ketidakberdayaannya, rune magic array kecil ini tidak bereaksi sama sekali. Elder Bula, berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? Wajah Pangeran Voke jelek. 769. Setelah beberapa saat, Penatua Bula berkata dengan getir, Yang mulia, saya khawatir saya tidak punya cara untuk mengaktifkan miniatur rune magic array ini. Mengapa? Wajah Pangeran Voke langsung menjadi gelap. Karena aku belum pernah melihat rune magic array ini sebelumnya. Dengan sepengetahuanku, aku tidak punya cara untuk memecahkannya. Penatua Bula menggelengkan kepalanya. Apa? Ini adalah rune magic array yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Pangeran Voke mau tak mau terkejut. Dia sangat menyadari kemahiran Penatua Bula dalam rune, Tetapi dia tidak menyangka akan ada susunan sihir rahasia yang belum pernah dilihat Penatua Bula sebelumnya. Karena Penatua Bula belum pernah melihatnya sebelumnya, Maka runic magic array ini pasti sangat mendalam. Bagaimana anak itu tahu cara mengaktifkannya? Penatua Iyer mau tidak mau bertanya. Dia juga menyadari kemahiran Penatua Bula dalam rune. Jika Penatua Bula belum pernah melihatnya sebelumnya, Maka tidak akan banyak orang di ras iblis yang mengetahuinya. Siapa tahu, Penatua Bula menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, suara gerakan terdengar dari samping. Sebenarnya dua saudara Nobel Bule mengaktifkan suan ki dan api spiritual mereka untuk menyerang Pangeran Voke. Mencari kematian, Pangeran Voke berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan api roh dan ki untuk menemui lawannya. Pangeran Voke, total ada empat tempat. Sekarang setelah anak itu masuk, kita hanya memiliki tiga tempat. Karena kita tidak dapat mengaktifkan miniatur runic magic array ini, Kita hanya dapat menggunakan metode ini untuk memutuskan kandidatnya. Pangeran Bula berkata dengan dingin. Dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak akan memilih bertarung sembarangan meski dia sudah tenang. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tetapi anggota di Menrace yang tersisa juga mulai bertarung. Setelah menghabiskan setengah jam, mereka akhirnya memutuskan tiga tempat terakhir. Mereka adalah Pangeran Voke dan kedua saudaranya. Pada awalnya, di satu sisi, kedua bersaudara itu menindas Pangeran Voke, Sementara di sisi lain, kedua sesepuh Pangeran Voke sepenuhnya menindas bawahan kedua bersaudara itu. Namun, sebagai perbandingan, bawahan kedua bersaudara itu jelas berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Setelah beberapa gerakan, mereka langsung dikelilingi oleh bahaya. Dalam keadaan seperti itu, kedua bersaudara itu hanya dapat mengirimkan salah satu dari mereka untuk membantu bawahannya. Begitu mereka melakukannya, pihak mereka secara alami berada di atas angin, tetapi pihak lain sepenuhnya ditekan oleh Pangeran Voke. Setelah beberapa putaran bola balik, selain Pangeran Voke dan saudaranya, semua orang terjatuh. Adapun kedua bersaudara dan Pangeran Voke, terlihat jelas kedua bersaudara itu menderita luka yang lebih parah. Namun karena kedua bersaudara itu adalah dua individu, dan gabungan, api spiritual, mereka menakutkan, mereka mampu bertarung secara seimbang dengan Pangeran Voke. Pangeran Voke, karena namanya sudah diputuskan, jangan bertengkar lagi. Setelah memaksa Pangeran Voke kembali dengan pukulan telapak tangan, kata Pangeran Bur. Meskipun dia tidak ingin berkompromi dan ingin membalaskan dendam anak buahnya, ini bukanlah cara yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkompromi untuk saat ini. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka harus menunggu sampai mereka memasuki alam mistik tingkat bawah. Terlebih lagi, mereka belum berurusan dengan Linlong yang sudah masuk sebelumnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah ketika mereka memasuki alam tersembunyi tingkat bawah, pihak lain masih berada di alam tersembunyi. Bagus, Pangeran Voke berkata dengan dingin. Pikirannya sama dengan kedua bersaudara itu. Pada saat ini, sebuah pintu muncul di kehampaan di depan mereka. Ketiga iblis itu secara alami menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Setelah masuk, mereka langsung menghela nafas lega, karena Linlong masih berdiri tak jauh dari mereka. Ini berarti Linlong belum mendapatkan api spiritual. Setelah menghela nafas lega, mereka secara alami mulai mengukur lingkungan sekitar mereka. Mereka melihat hanya ada dua tebing di tempat mereka berada. Tebing tersebut sepertinya dikelilingi oleh jurang maut. Saat ini, mereka berdiri di salah satu tebing, dan ketika mereka melihat ke tebing lainnya, mata mereka langsung menyala-nyala karena gairah. Ini karena ada aura api spiritual di sisi lain. Saat ini, mereka juga mengerti mengapa Linlong tidak bergerak. Ini karena ada penghalang yang dibentuk oleh susunan rahasia di sekitar tebing. Saat mereka merenung, penghalang itu segera menghilang. Ini berarti penghalang itu hanya akan hilang setelah semua orang memasuki ruang ini. Begitu penghalang itu hilang, itu berarti mereka bisa terbang ke tebing seberang untuk mendapatkan api spiritual. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak sembarangan, karena begitu terbang pasti akan diserang oleh pihak lain. Pada saat itu, mereka akan berada di udara dan tidak memiliki banyak kekuatan untuk membalas. Mereka pasti akan dirugikan. Keadaan kedua bersaudara itu sedikit lebih baik, karena mereka berjumlah dua. Situasi Pangeran Foke lebih sulit. Meskipun dia yang terkuat, sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Namun pihak Pangeran Foke tidak berani bertindak gegabuh, karena kekuatan Pangeran Foke tidak mudah untuk dihadapi. Jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja terluka atau bahkan dibunuh oleh Pangeran Foke, mereka akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dan tidak akan bisa mendapatkan api spiritual. Pangeran Foke, kenapa kita tidak membunuh anak ini dulu? Anak ini penuh tipu daya, dan dia sepertinya familiar dengan susunan rahasia di alam tersembunyi ini. Membiarkannya hidup hanya akan menjadi bencana. Saat ini, adik Pangeran Foke tiba-tiba berkata, Oke, jawab Pangeran Foke tanpa ragu. Dia juga sama khawatirnya dengan kedua bersaudara itu, khawatir jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, akan berakibat buruk jika pihak lain menghilang secara misterius. Segera, ketiga iblis itu mengepung Linlong. Nak, jika kamu memberitahu kami rahasia lain dari alam tersembunyi ini, kami mungkin hanya akan mengalahkanmu tetapi tidak membunuhmu. Setelah mengelilingi Linlong, Pangeran Foke berkata dengan dingin. Nak, kami juga setuju dengan Pangeran Foke, kata kedua bersaudara itu serempak. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Linlong tidak bisa menahan tawa. Jika itu masalahnya, maka kami hanya bisa membunuhmu dan membiarkanmu jatuh di sini. Pangeran Foke langsung mencibir. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah kedua bersaudara itu dan berkata, Ayo kita lakukan. Oke, jawab kedua bersaudara itu. Segera, ketiga iblis itu menstimulasi energi di tubuh mereka. Karena mereka melihat kekuatan Linlong hanya di puncak rilem Marsial Overlord, mereka tidak berencana untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka bahkan tidak mengaktifkan api spiritual. Dari sudut pandang mereka, ini cukup untuk membunuh Linlong, sehingga dia tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Saya akan menghitung sampai tiga, dan kita akan menyerang bersama. Setelah itu, kata Pangeran Foke. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mencegah kedua bersaudara itu berbuat curang dan mengambil kesempatan untuk terbang keseberang. Oke, kedua bersaudara itu menjawab serempak. Satu, dua, tiga, tujuh ratus tujuh puluh. Melihat tiga serangan yang masuk, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang menuju tebing seberang. Seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Tidak peduli seberapa terpojoknya dia, dia akan tetap mati. Melihat penampilan Linlong, ketiga monster yang mengira Linlong adalah anjing yang terpojok, mau tidak mau mengejeknya. Pada saat yang sama, tiga serangan mendarat di tubuh Linlong. Bang! Mendengar ledakan, Linlong yang telah mengaktifkan sayapnya langsung terbang menuju tebing seberang seperti layang-layang yang talinya putus. Lalu, dia langsung mendarat di tebing. Meskipun Linlong mendarat di tebing, ketiga monster itu tidak khawatir sama sekali. Menurut pendapat mereka, Linlong, yang telah menerima serangan gabungan mereka, pasti akan mati jika mendarat di sisi lain. Namun, yang membuat mereka kecewa, Linlong justru melompat setelah mendarat di tebing. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa baik-baik saja? Ketiga monster itu benar-benar tercengang. Kita harus tahu bahwa serangan gabungan dari ketiganya sudah cukup untuk membunuh ahli Marsial King. Namun, betapapun bingungnya mereka, ada satu hal yang tidak dapat dihapus. Linlong berhasil mendarat di sisi lain. Jika mereka tidak terburu-buru, Linlong pasti akan mendapatkan api spiritual terlebih dahulu. Pada saat ini, ketiga monster itu secara alami memeras otak mereka tentang bagaimana membuat rencana melawan pihak lain dan terbang dengan aman. Sementara ketiga iblis itu merasa sangat murung, Linlong secara alami mulai menyelidiki tebing itu. Alasan kenapa dia mampu menahan serangan ketiga monster itu secara alami karena teknik tubuhnya yang kuat. Di depannya, ada beberapa baris tanda. Semua tanda itu sepertinya memiliki beberapa pertanyaan tertulis di atasnya. Ada total delapan tanda di setiap baris. Di antara setiap dua tanda, ada penghalang yang dibentuk oleh susunan sihir rahasia. Di balik deretan tanda itu ada sebuah rumah kecil. Bagian dalam rumah itu jelas memancarkan aura api spiritual. Jelasnya, hanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sebuah tanda dengan benar, seseorang dapat melanjutkan ke tanda berikutnya. Hanya dengan menjawab semua pertanyaan pada setiap deretan tanda barulah seseorang dapat memasuki rumah dan memperoleh api spiritual. Tindakan pemilik dunia rahasia menyebabkan Linlong merasa sedikit bingung. Untuk sementara membuang keraguan ini ke dalam pikirannya, Linlong segera berjalan di depan tanda pertama. Pada saat ini, tentu lebih penting untuk menyelesaikan pertanyaan terlebih dahulu, karena hanya dengan menyelesaikan pertanyaan tersebut mereka dapat masuk ke dalam rumah. Setelah melihat lebih dekat pertanyaan di papan pertama, Linlong menemukan bahwa itu ternyata adalah isi dari rahasia rune. Dengan sedikit keterkejutan, Linlong secara alami memecahkan pertanyaan itu tanpa berpikir. Setelah menyelesaikan pertanyaan ini, penghalang di depannya segera berpindah ke samping. Linlong segera berjalan ke depan dan tiba di depan papan kedua. Tablet kedua agak sulit, tapi masih berisi isi buku rahasia rune. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Linlong untuk membatalkannya dan mencapai piring ketiga. Ketika dia sampai di depan tablet ketiga, sebuah suara terdengar di belakangnya. Dia berbalik dan melihat ketiga iblis itu juga telah sampai di tebing. Tak satu pun dari ketiga iblis itu yang terjatuh dari tebing. Namun, mereka terlihat lebih babak belur dari sebelumnya. Dapat diasumsikan bahwa selama penerbangan, mereka saling menyerang dengan kim mereka sendiri. Setelah sampai di tebing, ketiga iblis itu secara alami tidak bergerak lagi. Sebaliknya, mereka semua bergegas menuju deretan tanda di samping Linlong. Betapapun bodohnya mereka, mereka tahu bahwa hanya dengan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini mereka dapat memasuki rumah dan memperoleh api rohani. Oleh karena itu, mereka tidak akan membuang waktu satu sama lain. Namun ketika mereka sampai di depan beberapa tanda tersebut, mereka langsung tercengang, karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai pangeran tertua lembah senja, pangeran Foke jelas lebih berpengetahuan daripada kedua bersaudara itu, tapi dia masih sama sekali tidak mengerti tentang rune ini. Melihat Linlong, yang sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan dan semakin dekat ke rumah, mereka tidak punya pilihan lain selain mengutuknya. Enam pertanyaan pertama semuanya berasal dari rahasia rune. Meskipun pertanyaannya semakin sulit semakin jauh dia melangkah, Linlong masih bisa menyelesaikannya setelah menghabiskan sedikit waktu. Setelah menyelesaikan enam pertanyaan tersebut, dia semakin merasa bahwa tebakannya sebelumnya benar. Artinya, pemilik dunia rahasia ini berasal dari Pulau Yangning, dan merupakan seseorang yang pernah memegang posisi tinggi di Pulau Yangning. Jika tidak, pertanyaannya tidak akan berasal dari rahasia rune. Mungkin dia salah satu orang yang mendirikan Pulau Yangning, tebak Linlong. Selanjutnya, Linlong berjalan menuju tanda ketujuh. Tanda ketujuh tidak memuat isi, rahasia rune, tetapi lebih mudah karena memuat beberapa pengetahuan umum tentang Pulau Yangning. Misalnya lokasi Pulau Yangning di benua langit campuran, dan lingkungan seluruh Pulau Yangning di Kepulauan Selatan. Pertanyaan seperti itu tentu saja membenarkan dugaan Linlong sebelumnya. Namun, untuk saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa pemilik dunia rahasia ini berusaha keras untuk membuat begitu banyak pos pemeriksaan. Tanda kedelapan juga berisi informasi tentang Pulau Yangning, sehingga Linlong dengan mudah menyelesaikannya. Dia kemudian berjalan menuju rumah sementara ketiga iblis itu tercengang. Tidak ada lagi penghalang di luar rumah, jadi Linlong dengan mudah berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Rumah itu lebar dan tinggi, tetapi tampak sangat luas karena tidak ada apapun selain dua api rohani yang menyala di dalamnya. Salah satu api spiritual adalah api emas yang disebutkan sebelumnya, sedangkan api spiritual lainnya memiliki banyak warna berbeda. Itu adalah api spiritual spasial. Namun, api spiritual spasial ini jelas jauh lebih lemah daripada api penghancur ruang milik Linlong. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat dan tidak menemukan apapun, Linlong masuk. Begitu dia masuk, pintunya tertutup secara otomatis. Segera setelah itu, suara seorang lelaki tua terdengar dalam kehampaan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari benua langit campuran, dan saya salah satu pembangkit tenaga listrik yang menciptakan formasi rune Pulau Yangning. Alasan mengapa saya di sini adalah. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Linlong mengerti bahwa alasan lelaki tua ini datang ke sini adalah karena mereka secara tidak sengaja telah membuka celah spasial yang terhubung ke dunia ini ketika mereka menciptakan susunan rune Pulau Matahari Tenang. Ada banyak seniman bela diri yang kuat di dunia ini, dan mereka jelas-jelas memusuhi Pulau Matahari Tenang dan bahkan seluruh benua langit kekacauan. Untuk menghentikan pihak lain, pembangkit tenaga listrik hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membentuk penghalang antara Pulau Yangning dan dunia ini dengan formasi rune Pulau Yangning. Adapun mereka, mereka memasuki dunia ini untuk memecahkan sumber bahayanya, tapi sayangnya, mereka bukan tandingan pihak lain. Pada akhirnya, hanya dia yang tersisa, dan dia terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain lari ke ujung utara. Kemudian, dengan kekuatan mental dan akumulasinya yang kuat, dia menciptakan alam rahasia sehingga murid Pulau Yangning yang datang ke dunia ini dari Pulau Yangning dapat memperoleh barang-barang yang ditinggalkannya. Kemudian, mereka akan mewarisi keinginan mereka untuk melawan pembangkit tenaga listrik di dunia ini.